Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel khusnul khotimah saya doakan semoga semua sehat walafiat amin. Suatu ketika tatkala rasulullah sedang bersiap di medan perang uhud, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Seorang lelaki yang bernama Amar bin Tabith telah datang menemui baginda dia rupanya ingin masuk Islam dan akan ikut perang bersama Rasulullah Amar ini berasal dari Bani Asyahali. Sekalian kaumnya ketika itu sudah Islam setelah tokoh yang terkenal saat bin Muas memeluk Islam. Tetapi Amar ini enggan menikut kaumnya yang ramai itu. Keangkuhan jahiliyah menonjol dalam jiwanya, walaupun dia orang baik dalam pergaulan. Waktu kaumnya menyerunya kepada Islam, ia menjawab, kalau aku tahu kebenaran yang aku kemukakan itu sudah pasti aku tidak akan mengikutnya. Demikian angkuhnya Amar. Kaum muslimin di Madinah pun mengetahui bagaimana keanehan Amar di tengah-tengah kaumnya yang sudah memeluk Islam. Ia terasing sendirian, hatinya sudah tertutup untuk menerima cahaya Islam yang tenang benderang. Kini dalam saat orang bersiap-siap akan maju ke medan perang, dia segera menemui Rasulullah menyatakan dirinya akan masuk Islam malah akan ikut berperang bersama angkatan perang di bawah pimpinan Rasulullah pedangnya yang tajam ikut di bawahnya. Rasulullah menyambut kedatangan Amar dengan sangat gembira, tambah pula rela akan maju bersama Nabi Muhammad tetapi orang ramai tidak mengetahui peristiwa aneh ini, karena masing-masing sibuk menyiapkan bekalan peperangan. Di kalangan kaumnya juga tidak ramai mengetahui keislamannya. Bagaimana Amar maju sebagai mujahid di medan peperangan. Dalam perang Uhud yang hebat itu Amar memperlihatkan keberaniannya yang luar biasa. Malah berkali-kali pedang musuh mengenai dirinya, tidak dipedulikannya. Bahkan dia terus maju sampai saatnya dia jatuh pingsan. Untuk apa ikut kemari ya Amar? Demikian tanya orang yang heran melihatnya, sebab mereka berfikir dia masih musyrik. Mereka kira Amar ini masih belum Islam lalu mengikut saja pada orang ramai. Dalam keadaan antara hidup dan mati itu Amar lalu berkata, Aku sudah beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, lalu aku siapkan pedangku dan maju ke medan perang. Allah Ta'ala akan memberikan syahidah padaku dalam waktu yang tidak lama lagi. Amar meninggal. Rohnya mengadap kehadrat ilahi sebagai pahlawan syahid. Waktu hal ini diketahui Rasulullah, maka baginda pun bersabda, Amar itu nanti akan berada dalam surga. Dan kaum muslimin pun mengetahui akhir hayat Amar dengan penuh takjub, sebab di luar dugaan mereka. Malah Abu Hurairah sahabat yang banyak mengetahui hadit Rasulullah, berkata kaum muslimin, Coba kamu kemukakan kepadaku seorang yang masuk surga sedang dia tidak pernah bersyarat sekalipun juga terhadap Allah Ta'ala. Jika kamu tidak tahu orangnya, kata Abu Hurairah lagi, lalu ia pun menyambung, ujarnya, Maka baiklah aku beritahukan, itulah dia Amar bin Tabib. Demikianlah kisah seorang yang ajaib, masuk surga demikian indahnya. Ia tidak pernah sholat, puasa dan lain-lainnya seperti para sahabat yang lain, sebab dia belum memeluk Islam. Tiba-tiba melihat persiapan yang hebat itu, hatinya tergerak memeluk Islam sehingga ia menemui Rasulullah. Ia menjadi muslim, lalu maju ke medan perang, sebagai mujahid yang berani. Akhirnya tewas dia dengan mendapat syahadah itu pengakuan sebagai orang yang syahid. Mati membela agama Allah Ta'ala di medan perang. Maka syurgalah tempat bagi orang yang memiliki julukan syahid. Rasulullah menjamin syurga bagi orang seperti Amar ini. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.